Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan jenderal sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Marilah kita lanjutkan pembelajaran kita tentang seri Google Workspace Sekarang kita sudah masuk pada seri ke-11 Yaitu bagaimana cara merekam di Google Meet Merekam itu sebenarnya adalah sangat mudah Namun bagi pemula yang baru pertama kali menggunakan Google Meet Kadang-kadang mengalami kesulitan Dimanakah letak tombol atau menu Untuk membuat rekaman di Google Meet Oke, marilah kita menuju ke TKP Untuk membuat Google Meet Kita klik dulu ini Tab baru atau new tab Kemudian arahkan ke Google Apps Yaitu icon 9 titik yang berada di sebelah kanan Kita klik saja Nah, di sini ada Meet Nah, untuk membuat menemukan menu atau icon Google Meet ini Kadang-kadang kalau tidak memulai itu kadang-kadang juga susah Di mana kita mulai dari menu dari apa untuk memulai Google Meet Maka caranya adalah arahkan kursor di sebelah kanan Kemudian di sana ada icon 9 titik yang disebut dengan Google Apps Kemudian arahkan ke lambang seperti ini Yaitu Meet Lengkapnya adalah Google Meet Kita klik saja Nah, kemudian Buat Rapat baru Atau kalau dalam bahasa Inggris New Meeting Ini ada tiga pilihan Kita bisa mulai Buat rapat untuk nanti Atau mulai rapat instant untuk sekarang langsung Atau nanti dijadwalkan di Google Calendar Oke, kita pakai saja yang mulai rapat instant Kita close saja Ini adalah link ya Nanti kalau misalkan kita Mau memberikan link ke orang lain Nanti ini tinggal kita copy Kita berikan ke orang lain Ke grup atau ke manapun Oke, ini saya tutup saja Nah, ini sudah mulai ya Mulai kita masuk ke Google Meet Namun ini hanya saya sendiri Karena tidak ada yang masuk selain saya Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana cara merekam Nah, untuk merekam itu ada di sini Ya, ada di sini Ada opsi Nah, di sini ada rekam rapat Ya, nanti tinggal kita klik rekam rapat Atau bisa melalui sini Di sini juga ada rekam rapat Jadi ada dua cara ya Melalui Di tiga titik ini Ada di sini menu rekam rapat Atau di Ada di tombol di sebelah kanan Nomor dua dari kanan ya Di sini ada tombol aktivitas Oke, sekarang kita pilih yang ini saja Kemudian klik tiga titik Kemudian klik rekam layar Oke, rekam rapat Kemudian saya klik Kemudian klik mulai merekam Ini kalau dalam bahasa Inggris Start record ya Kalau dalam bahasa Inggris Ini kebetulan bahasa Indonesia Maka ini mulai merekam Nah, kemudian klik mulai Kalau dalam bahasa Inggris ini start ya Saya klik mulai Nah, perhatikan di sini Rek Ya, ini sudah Sedang rek Artinya sedang merekam Nah, ini kalau sudah ada Warna merah Tulisan rek berarti ini sudah mulai Merekam Gampang sekali kan Gampang sekali Nah, kalau kita sudah selesai merekam Maka nanti kita tinggal Klik tombol berhenti Oke, anggap kita sudah selesai merekam Maka klik tombol berhenti Yang berada di sebelah kanan Perhatikan ini ya Oke, klik berhenti Oke, berhenti merekam Nah, maka kita sudah selesai merekam Oke, selanjutnya Setelah kita selesai merekam Biasanya ditanya Nah, di mana sekarang hasil rekamannya Bisa kita cari ya Maka gampang sekali Kita masuk ke Google Drive Bagaimana masuk ke Google Drive Ini bisa kita Kita close dulu Ini klik saja Seperti biasa New tab atau tab baru Yang ini ya Nah, klik saja yang ini Nah, seperti biasa Masuk ke Google Apps Di sini ada Drive Lengkapnya adalah Google Drive Saya klik Nah, setelah masuk ke Google Drive Maka kita cari Folder namanya mid-recording Ya, mid-recording seperti ini Ini namanya Folder mid-recording Saya klik saja Nah, inilah hasil rekaman Rekaman yang sudah kita buat Nah, untuk menemukan rekaman ini Kalau masih baru Baru kita buat Itu biasanya belum langsung muncul Nanti kita tunggu beberapa saat Nanti akan muncul Inilah hasil Hasil rekaman-rekaman Yang nanti kita tinggal Download Ini adalah rekaman-rekaman Yang pernah saya lakukan Ini belum muncul Kayaknya karena masih baru Ini butuh proses Coba ini saya buat Saya lihat ya Ini adalah contoh Rekaman yang pernah saya buat Nah, ini adalah rekaman Yang pernah saya buat Ya, nanti bagaimana cara download Nah, cara download di sini Nah, ini ada menu download Nah, ini ada menu download Perhatikan ini ya Nah, coba Ini nanti kita download Kita praktekkan ya Bagaimana cara men-download Nah, ini sudah mulai Sedang kita download ya Kita pause saja Karena ini hanya untuk latihan ya Nanti setelah kita berhasil pen-download Maka video itu bisa kita manfaatkan Kita upload ke YouTube Kita share ke orang lain Dan sebagainya Jadi seperti itu Cara kita mencari Hasil rekaman yang sudah kita buat Masuk ke Google Drive Masuk ke folder Meet Recording Nanti di sana ada kumpulan Video hasil rekaman rapat Oke, saya back dulu ya Oke Oke, sekarang kita coba Akun yang bukan akun pembelajaran ya Fitur merekam meeting ini hanya ada di akun Google Workspace Bukan akun Google Personal Google Workspace ini contohnya adalah akun pembelajaran Atau akun belajar.id Kalau akun personal itu tidak ada ya Tidak ada Nah, sekarang kita Coba akun biasa ya Ini adalah akun biasa Perhatikan ini Gmail-nya adalah Fatcore At gmail.com Ini gmail biasa Atau gmail personal Ya, kalau yang tadi Kalau yang tadi Perhatikan Ini namanya Akun belajar.id Muhrohman21 Ad admin.sma.belajar.id Ini akun belajar.id Atau disebut juga akun pembelajaran Ini ada fitur untuk merekam Rapat ya Oke, sekarang Saya coba Menggunakan akun gmail biasa Untuk membuat rapat ya Oke, seperti biasa Tab baru Kemudian disini ada Google Apps Disini ada Google Meet ya Kita cari Google Meet Di mana letaknya Nah, kalau disini Belum menemukan Alis tersembunyi Maka ada Oh, ini ada ya Seandainya belum menemukan Maka kita tinggal masuk ke Bilah alamat browser Tinggal kita ketik Meet.google.com Oke, karena ini sudah muncul Kita klik ke jemit Nah, kita coba Coba rapat baru Kemudian mulai rapat instan Tutup Kita matikan video saya Nah, sekarang kita coba Adakah disini menu Rekam rapat Saya klik Nah, ternyata disini Tidak ada menu Untuk merekam Rapat Kita coba Disini ada Yang sebelah kanan Nah, juga tidak ada Menu untuk merekam Rapat Jadi, ini salah satu Kelebihan Akun belajar.id Di mana ada fitur Untuk merekam rapat Di Google Meet Oke, sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati